Intro Diterjang angin kencang pada Senin 31 Januari sore Belasan rumah warga di dua desa, yakni desa Waung dan desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu, Tulungagung mengalami rusak Kerusakan terjadi pada bagian atap yang rontok akibat terbawa hempasan angin Menurut keterangan salah seorang perangkat desa Moyoketen, Dermaji Angin kencang yang menerjang kawasan pemukiman tersebut hanya berlangsung sekitar 4 menit Angin puting beliung bergerak dari arah utara menuju Baradaya kemudian berputar kembali ke arah semula Angin kencang terjadi saat cuaca di kawasan desa setempat mendung dan hujan gerimis Dermaji menyatakan setidaknya 15 bangunan rumah dan kandang ternak di wilayahnya terkena dampak angin kencang tersebut Awalnya kelihatan mendung, awan itu hitam, nebal, terus disusul hujan gerimis Terus giliran itu ada puting beliung dari arah utara Terus kelihatan turun, turun arahnya ke Baradaya Baradaya balik lagi muter Kejadiannya enggak lama mas, kurang lebih hampir 4 menit lah, cuma 4 menit Setelah itu pada genteng, pada rontok, terus disusul hujan deras Sementara itu, sampai dengan Senin petang, petugas masih melakukan pendataan Petugas BPPD Tulung Agung, Iwan Supriyono mengatakan Pihaknya melakukan pendataan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan terkait pemberian bantuan yang sekiranya diperlukan Untuk laporan yang pertama masuk tadi, ada di desa Waung dan desa Mayoketen Dua desa Dua desa Untuk sebut taro, kita masih menunggu informasi, karena kita masih di lokasi di Waung sama Mayoketen Ini program selanjutnya untuk bantuan bagaimana? Mohon izin untuk pertama kita melakukan asmen terlebih dahulu, nanti kita laporkan ke pimpinan Nanti untuk kajian berikutnya, nanti kebijakan pimpinan Mudah-mudahan segera dikasih bantuan berupa material Kerusakan yang diakibatkan angin kencang ini tergolong ringan Petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini Dari Tulung Agung, Agus Bundan, Melaporkan Terima kasih telah menonton!